Honda pabrikan sepeda motor ternama kembali membuat gebrakan dengan meluncurkan model terbarunya New Specy Rebon, yang juga dikenal sebagai Honda Lead 125 di Indonesia. Setelah Honda Specy pertama kali memasuki pasar Indonesia pada tahun 2011 dan produksinya dihentikan pada tahun 2018, kini Honda kembali dengan skutik terbaru yang menjanjikan pengalaman berkendara yang lebih sporty dan mewah. Dengan desain yang gambot dan mirip dengan pendahulunya yaitu Honda Specy, Honda Lead memberikan sentuhan lebih sporty dan mewah. Bagian depan skutik ini menonjolkan single headlamp pada cover stang depan dan sein yang terintegrasi pada firingnya. Meskipun ada kemiripan dengan Honda Specy, garis desain Honda Lead terlihat lebih sporty dan mewah, ditingkatkan dengan aksen chrome atau silver yang memberikan kesan elegan. Mesin Torsi Honda Lead 125 lebih besar dibandingkan sebelumnya, dari 11 Nm pada 5000 RPM menjadi 12 Nm pada 5250 RPM, tenaga puncaknya masih sama 11 PS namun diraih pada 8750 RPM, yang sebelumnya 8500 RPM. Bore kalistruk mesin SP menampilkan 53,5 x 55,5 dengan rasio kompresi 11,5. Sementara mesin lama hadir dengan bore kalistruk 52,4 x 57,9 dengan kompresi ratio 11,0. Dalam pengujian berbasis aturan Kementerian Transportasi Jepang, mesin baru skutik ini lebih irit BBM menjadi 52,5 km per liter dari 52,2 km per liter. Mesin SP-125 CC, satu silinder, SOH, PGM-FI ini tetap dikencani oleh idling stop system untuk menghemat bahan bakar minyak. Untuk menyimpan helm pengendara dan beberapa benda lainnya, tersedia bagasi 37 liter di bawah jog, pengisian daya baterai smartphone dimungkinkan dengan hadirnya soket USB di depan. Honda membekali skutik irit BBM ini dengan smart key untuk memudahkan pengendara menyalakan, mematikan mesin serta mengunci dan membuka kunci jog. Desain Bicara soal desain, Honda Lin memiliki konsep desain yang mengutamakan kemewahan dengan gaya elegan. Memiliki ciri khas motor Vietnam dengan headlamp di stang kemudi, bodi gambot dan ban asimetris depan 12 inch dan belakang 10 inch juga bagasi luas super besar 37 liter yang menjadi keunggulannya. Desain bodinya sama sekali tak berubah, masih mempertahankan desain lama yang sudah eskis sejak tahun 2009 lalu. Tapi untuk membuatnya lebih modern, ada perubahan dan tambahan fitur pada sosok Honda LEED 125 yang juga dijual di negara Jepang ini. Perubahan fitur tersebut diantaranya lampu depan yang sudah full LED 2 tingkat, begitu juga dengan lampu seinnya yang posisinya berada di tebeng depan yang ekstriornya dibuat lebih terkesan mewah dengan detailing chrome. Kemudian soket chargernya sudah USB sehingga menjadi standar baru skutik Honda di era sekarang. Harga dan kaki-kaki Terakhir untuk harga Honda LEED 125 ini Honda Vietnam menjualnya dalam 3 varian, diantaranya tipe special edition yang terdiri dari 2 warna hitam dan silver dengan harga 42 juta dong Vietnam atau jika dikonversikan ke dalam rupiah sekitar 26 jutaan. Terus ada juga tipe premium bernuansa mewah yang terdiri dari warna merah dan 4 warna lainnya dibanderol 41 juta dong. Dan ada juga tipe termurah yakni tipe standar dengan lampu depan masih bohlam halogen biasa yang dibanderol lebih murah hanya 38 jutaan atau setara 23 jutaan. Sektor kaki-kaki Honda LEED menggunakan suspensi teleskopik dengan velg 12 inci dan ban 90x90 dilengkapi dengan pengereman cakram hidraulik pada bagian depan. Bagian belakang didukung oleh suspensi single shock, velg 10 inci dan ban 100x90 dengan pengereman tromol. Untuk urusan mesin lid dibekali mesin berkapasitas 125 cc ESP memberikan tenaga sebesar 8,22 kW pada 8.500 rpm dengan konsumsi bahan bakar sekitar 2,16 liter per 100 km. Sebagai tambahan panel instrumen pada bagian dashboard skutik ini terlihat mewah dan klasik dengan penggunaan panel analog yang dipadukan dengan elemen digital. Kompartemen depan atau glove box dilengkapi dengan port pengisian USB tipe C. menunjukkan keterkinian dalam hal teknologi. Honda LEED juga menawarkan kenyamanan berkendara dengan jog yang lebar dan bagasi di bawah jog yang sangat luas, mampu menampung dua helm sekaligus. Dengan desain yang sporty, fitur modern dan performa yang handal, Honda LEED 125 diharapkan dapat menjadi pilihan menarik bagi konsumen yang mencari skutik dengan sentuhan sporty dan mewah.